Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film Iya, kita masuk di episode 3 pada pembahasan seri Stranger Things Setelah pada episode sebelumnya, kita melihat Barbara yang ikut diculik oleh monster karena mencium adanya bau darah yang bercucuran di kolam renang Apakah pada episode ini kita akan mulai melihat sosok dari monster tersebut? Langsung saja kita bahas Dan inilah Stranger Things Seri dimulai dengan Barbara yang ternyata masih hidup Setelah diculik oleh monster Dan kini ia tetap berada di kolam renang Namun, sepertinya ini adalah dimensi dari monster itu berasal Berusaha untuk melarikan diri, Barbara malah diserang oleh monster tersebut dan diseret kembali ke dasar kolam Singkat cerita Di tengah malam, setelah melakukan ahem-ahem dengan Steve Nancy mencoba membangunkannya untuk berpamitan Namun, Steve yang terlalu kelelahan tetap tertidur Nancy pun keluar dan pulang ke rumahnya Yang langsung disambut oleh ibunya Dengan mengejukan beberapa pertanyaan Nancy beralasan Besok paginya, Jonathan terbangun Karena mendengar suara ibunya Yang sudah mulai sedikit gila Karena tidak bisa tertidur Dengan memanggil nama Will Berulang kali di hadapan lampu-lampu Yang seakan-akan ia sedang berinteraksi dengan Will Joyce mengatakan Joyce pun memberitahu Jonathan Bahwa semalam, temboknya seperti mengeluarkan suatu monster dari dalamnya Namun tetap saja, Jonathan merasa hal tersebut tidaklah mungkin Dan merasa ibunya sudah kelewatan Karena tidak rela dengan hilangnya Will Di rumahnya, Mike Mereka sedang bersiap untuk operasi pencarian Will yang berikutnya Dengan membawa beberapa perlengkapan senjata Dan juga perlengkapan makanan Barangkali mereka lapar Di tengah misi pencariannya Untuk memastikan bahwa Eleven benar-benar memiliki kemampuan super Dustin menguji cobanya Dengan melepaskan mainan UFO Yang berharap Eleven dapat menerbangkannya Namun, ternyata nihil Eleven tidak melakukan hal tersebut Dan mainannya tetap jatuh ke lantai Sebelum berpamitan ke sekolah Mike mengatakan pada Elle Untuk menemuinya di belakang rumah Setelah jam yang ia beri pada Elle Menunjukkan pukul 3.15 Di sekolah, Steve datang menghampiri Nancy Yang hendak mengambil bukunya di loker Dengan mengatakan bahwa ia menikmati pestanya semalam Hoho, tentu saja ia akan sangat menikmatinya Sementara itu, setelah di malam harinya Hopper melihat Laboratorium Nasional Hawkins Di pagi harinya, ia bergegas dengan kedua rekannya Untuk melihat keadaan dan kondisi dari tempat tersebut Karena ia mencurigai ada sesuatu di dalam sana Yang bersangkutan dengan kasus hilangnya orang-orang Di kota Hawkins Setelah melakukan negosiasi Akhirnya Hopper diperbolehkan masuk Oleh petugas penjaga Dan hanya diberi waktu selama 10 menit Untuk melihat keadaan sekitar Kembali ke rumah Elle ternyata benar-benar bisa menerbangkan mainan UFO Dan disini, kita melihat bahwa hidungnya Tidaklah mengeluarkan darah atau mimisan Gua mengambil kesimpulan Kalau mungkin Elle tidak akan mimisan Bila mengeluarkan kekuatannya Tanpa didasari oleh paksaan Atau memang, Elle sendiri berniat untuk melakukannya Seperti yang sudah ia lakukan Untuk menghentikan kipas Pada kedai Benny di episode 1 kala itu Lalu ia pun berjalan-jalan ke sekitar rumah Karena merasa bosan Hanya duduk terdiam di basement rumah milik Mike Saat melihat tayangan televisi mengenai minuman soda Ia teringat dengan eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Brenner Atau yang diakui sebagai ayah Saat Elle disuruh untuk meremukan minuman soda tersebut Dengan pikirannya Sementara Joyce saat ini sedang memasang lampu-lampu bekas Praiaan Natal tahun lalu Untuk bisa terus berinteraksi dengan Will Melalui lampu tersebut Karena merasa lampunya masih kurang Ia membeli lagi di supermarket Dan meminta sang kasir untuk memasukkannya kembali Pada tagihan bulanan milik Joyce Setelah masuk ke tempat tersebut Hope melihat rekaman kamera CCTV Yang tidak menampilkan apapun Dari kejadian saat hilangnya Will Namun Hope merasa ada yang janggal Dengan mengatakan Di tempat pencucian foto Jonathan mencetak semua yang sudah ia foto Saat mencari Will di hutan Termasuk saat Nancy sedang melepas pakaiannya Yang ia foto secara Diam-diam dari luar rumah Steve Di sebelahnya Ternyata ada rekan dari Steve Yang melihat hal tersebut Berpindah pada Hope yang saat ini Pergi ke perpustakaan Untuk melihat beberapa koran Dan membaca berita dari koran-koran tersebut Yang memiliki kaitan dengan Laboratorium Nasional Hawkins Terutama dokter Brenner Yang ia curigai menjadi salah satu dalang Dari tempat eksperimen tersebut Dan benar saja Ia menemukan beberapa fakta Dari koran tersebut Yang salah satunya adalah Gugatan terhadap dokter Brenner Yang diduga telah menculik seorang anak Dari salah satu warga Untuk dilakukan eksperimen Kepada anak tersebut Joyce kedatangan tamu Yaitu ibunya Mike Yang berkunjung untuk menemani Joyce Bersama dengan Holly Anak bungsunya Mereka mengobrol di ruang tamu Dan Joyce pun mengatakan Tiba-tiba lampu-lampu tersebut menyala Tanpa disadari oleh Joyce Dan ibunya Mike Namun Holly yang melihat hal tersebut Merasa heran dan penasaran Dengan mendatangi lampu-lampu tersebut Yang mengarah ke kamarnya Will Lampu-lampu itu berkedip dengan kencang Sebelum akhirnya mati Seperti memberikan tanda Bahwa monster tersebut Akan datang kembali melalui Tembok Dan benar saja Monster tersebut mulai muncul Namun dengan cepat Joyce menggendong Holly Dan menanyakan Wait, did you see something? Karena merasa keadaannya berbahaya Joyce menyuruh Karen Yaitu ibunya Mike Untuk pergi dan pulang ke rumahnya Sepulang dari sekolah Nancy menelpon ibunya Barbara Untuk menanyakan Apakah Barbara sudah pulang? Namun Ternyata ibunya pun tidak mengetahui Dimana Barbara saat ini Di sisi lain Jonathan disambut oleh Steve Saat dirinya hendak pulang Menaiki mobil Ternyata Temannya Steve Yang melihat foto-foto Jonathan Saat ia sedang mencucinya Melaporkan hal tersebut Kepada Steve Yang tentu saja Steve ingin membuktikan Perkataan tersebut Dengan mengambil tas milik Jonathan Dan melihat foto-foto tersebut Mereka merasa Jonathan merupakan Seseorang yang mesum Dengan memfoto Punggung Nancy Secara diam-diam Namun Jonathan mengatakan Tanpa basa-basi Steve langsung Merobek foto tersebut Dan tak lama Ia pun merebut Kamera Jonathan Lalu menjatuhkannya Ke tanah Hingga kamera tersebut Pecah Berantakan Dan lalu ia pergi Begitu saja Dengan wajah Tanpa dosa Nancy mengambil Potongan foto Yang menampilkan Barbara Sedang terdiam Di kolam renang Tepat sesaat Sebelum dirinya Diculik oleh monster Yang aneh Eleven Yang mengikuti Perkataan Mike Dengan menunggu Di belakang rumah Tepat pada pukul 3.15 Eleven melihat Mike Dan rekan yang datang Menghampiri Lalu mereka pun Kemudian pergi Menggunakan sepeda Untuk melakukan Operasi pencarian Wheel Disini kita melihat Persahabatan yang tergambar Sangat jelas Dimana mereka semua Tetap berusaha Mencari Wheel Sampai ia ditemukan Tanpa menyerah Sedikit pun Sekilas kita melihat Lagi adegan Dimana Eleven Sedang hendak dikurung Di satu ruangan Oleh para petugas Dari dokter Brenner Karena tidak berhasil Menggerakkan suatu benda Menggunakan pikirannya Namun belum sempat Pintunya ditutup Eleven menggunakan Kekuatannya Untuk melumpuhkan Para penjaga tersebut Dokter Brenner Yang melihat hal tersebut Terkesima Dan langsung Memeluk Eleven Seakan dirinya Benar-benar sayang Padahal Menurut gue Ia hanya menutupi Rencananya Memanfaatkan Kekuatan Eleven Untuk kepentingannya Pribadi Di perjalanan Eleven menanyakan Kenapa anak-anak Di sekolahnya Melukai Mike Dengan menunjuk luka Pada dagunya Lalu Mike pun Menjawab Di sisi lain Nancy pergi kembali Ke rumah Steve Dan melihat mobil Yang diparkirkan oleh Barbara Dengan berharap Barbara ada di situ Namun ternyata Mobil tersebut Tidak menampakkan Adanya keberadaan Barbara Hingga ia pun Terus mencarinya Kesekitar kolam rumah Milik Steve Melalui pintu belakang Bukannya menemukan Barbara Nancy malah Dikagetkan oleh Sesosok monster Yang muncul Sekilas Di hadapannya Ia pun langsung Lari karena panik Dan takut dengan Hal tersebut Kembali pada rumah Joyce Saat ini Ia melihat lampu tersebut Menyala Dan mengarahkannya Pada suatu lemari Dengan mengatakan Setelah mendapatkan Ide Bahwa ia bisa Berinteraksi dengan Will Melalui kedipan lampu Ia pun membuat Sebuah abjet Dari A sampai Dengan Z Untuk nantinya Disusun oleh Will Guna menjawab Pertanyaan Dari ibunya Disini gue belum tahu Apakah lampu tersebut Memang berkedip oleh Will Atau itu merupakan Ulah dari monster Aneh tersebut Singkat cerita Pada malam harinya Eleven membawa Mike dan teman-temannya Ke rumah Will Dan mengatakan Bahwa Will berada Disitu Tentu saja Yang dimaksud Eleven Adalah Will berada Di rumahnya Tapi pada dimensi Yang berbeda Yaitu Dimensi dari monster Tersebut Mike yang tidak mengerti Kenapa dirinya Dibawa ke rumah Will pun Mengatakan Lalu tak lama Pihak kepolisian melintas Yang ternyata Mereka pergi Ke suatu tempat Untuk memenuhi Panggilan Dari rekan Hope Yang menelpon dirinya Saat ia sedang berada Di perpustakaan Benar saja Joyce melakukan interaksi Dengan Will Melalui lampu-lampu Tersebut Yang ditandakan Dengan menyalanya Setiap lampu Pada huruf di tembok Tersebut Lalu tiba-tiba Will menyuruh Joyce Untuk kabur Dari rumah tersebut Tepat sesaat setelahnya Monster aneh Mulai keluar Dari tembok Sepertinya Monster aneh ini Dapat membuka portal dimensi Dimanapun ia berada Dan dapat menutupnya Kembali Sesuka hatinya Ternyata Pihak kepolisian Mendatangi sebuah sungai Bekas pertambangan Dan menemukan Jasad Will Mengapung di sungai Tersebut Mike dan rekan-rekan Yang melihat hal tersebut Tidak percaya Bahwa Will benar-benar Telah tewas Dan mereka pun marah Karena merasa Bahwa Eleven Telah berbohong Kepada mereka Dengan mengatakan Bahwa Will masih hidup Eleven yang tidak bisa Menjawab dan berkata Apapun Akhirnya ditinggalkan Oleh Mike Mereka semua pun Menangis Karena merasa Telah kehilangan Sosok sahabatnya Yang ditemukan Tewas mengapung Di atas sungai Kembali pada Joyce Yang melarikan diri Dari rumah Akibat adanya Monster tersebut Ia pun bertemu Dengan Jonathan Yang pulang Menggunakan Mobilnya Dan episode 3 pun Selesai Menurut kalian Gimana sub Comment di bawah So itu dia Pembahasan kita Tentang seri Stranger Things Episode 3 Kali ini Diklik dulu dong Tombol subscribe nya Agar kalian tau Kapan gue akan upload Video-video selanjutnya Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah menonton videonya Sampai akhir Gue benar-benar Apisiasi kalian semua Yang sudah meluangkan Waktunya Silahkan tinggalkan komentar Berupa saran Yang membangun untuk gue Agar kedepannya Gue bisa jadi Lebih baik lagi So ini dia channel Review Film Sampai bertemu di video Selanjutnya Goodbye Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax